Tapi suara-suara masyarakat itu ya, Tom, tidak sama dengan yang ada di Batam. Kalau di Batam, Tom, kantor BPJS-nya ini kondisinya aman, Tom, pasca penetapan peraturan baru tentang pencairan dana JHT. Ya betul, NG. Para peserta ini dapat menerima perubahan ini setelah ada penjelasan dari pihak BPJS. Pasca perubahan peraturan tentang pencairan dana jaminan hari tua milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS, kantor BPJS di kawasan Nagoya, Batam, Kepulauan Riau, kondisinya aman. Tidak ada penjagaan khusus dari aparat. Sebelumnya beredar isu adanya penolakan terhadap peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015 tersebut. Diakui pihak BPJS ada protes dari para pekerja peserta BPJS. Ini disebabkan masih banyak peserta yang belum mengetahui perubahan peraturan tersebut. Setelah mengerti, kemudian kemarin ada komitmen yang usulan mereka untuk kami di cabang Nagoya ini menyampaikan aspirasinya untuk supaya ditanggungkan, kemudian lakukan sosialisasi. Setelah diterangkan oleh pihak BPJS, para peserta pun dapat memahami perubahan itu. Sebagian besar peserta keberatan atas peraturan baru yang menyebutkan BPJS baru bisa dicairkan setelah menjadi peserta selama 10 tahun atau jika usia peserta sudah mencapai 56 tahun. Jika usia pekerja tidak mencapai 56 tahun, dana JHT akan diberikan bagi ahli waris peserta JHT. Tim Liputan melaporkan untuk NET.